Duh, seneng banget kan praktek kebidanan apalagi komunitas Yang paling seru itu memang komunitas Hai, Assalamualaikum Kembali lagi dengan aku, Arlia Lio Di video kali ini, aku mau membahas tentang materi kuliah di semester 5 dan juga semester 6 Buat kalian yang baru mampir ke channel youtube aku, jangan lupa subscribe ya Jangan lupa like, jangan lupa komentar, jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya Di semester 5, kita lebih banyak ke prakteknya ya Itu cuma praktek klinik kebidanan 2, praktek kebidanan komunitas Jangan lupa praktek-praktek ke tempat yang lain yang lebih besar Seperti rumah sakit tipe A di dokter Sutomo Dan di semester 6, itu ada praktek klinik kebidanan 3 dan juga laporan tugas akhir Jadi aku mau share nih sama kalian tentang praktek aku di semester 5 Waktu kemarin itu aku praktek di bidan dan juga puskesmas kan ya Setelah itu kita bakalan dipraktekkan di masyarakat atau praktek di kebidanan komunitas Jadi kita itu diterjunkan di suatu desa Itu terdiri sekitar 15-20 mahasiswa terjun ke desa itu Jadi kita itu melakukan promosi kesehatan pada desa-desa tersebut Kita muter gitu Kita muter, kita promosi tentang kesehatan reproduksi pada wanita Tentang remaja juga, kesehatan remaja, ibulansia juga Itu kita lakukan di situ Kita juga membuat desa itu jadi desa yang bersih, jadi desa yang indah Itu bagaimana caranya, dan itu pun pastinya kita banyak perbedaan ya Karena banyak orang yang terlibat dalam kebidanan komunitas itu Nah itu tantangannya, gimana caranya penyelesaian teman-teman untuk menjadi satu tim Dengan pemikiran berbeda-beda itu bagaimana Dan di situ bakalan ada penilaian kegiatan-kegiatan sendiri di kebidanan komunitas itu seru banget gitu Satu kita adakan acara seperti yang aku jelasin tadi Promosi kesehatan di pengajian yasinan ibu-ibu Kita biasanya masuk tuh, masuk dalam pengajian itu Ikut pengajian juga pastinya Kita sudah siapkan souvenir, kita sudah siapkan poster, kita sudah siapkan brosur Tentang apa tema yang sudah kita siapkan itu Jadi hadiah-hadiah itu untuk ibu-ibu yang sudah bertanya Pastinya ya, bertanya kepada kita tentang mungkin mereka yang ada yang belum mereka mengerti Jadi seru banget gitu bisa membaur dengan masyarakat-masyarakat yang ada di desa-desa yang sudah kita lakukan komunitas kebidanan tersebut Ada kegiatan yang lebih seru lagi itu setiap hari minggu Jadi kita ngajak masyarakat desa untuk gotong royong, untuk bersih-bersih di sekitar rumah, di depan rumah masing-masing masyarakat desa Itu di selokan, kita lihat tempat MCK-MCK yang ada di desa Kadang-kadang itu ada loh di suatu desa itu nggak ada MCK-nya Jadi mereka itu BAB-nya itu di sungai itu juga ada Jadi kita itu memberikan contoh, memberi tahu MCK yang baik itu yang seperti apa Dan yang buruk itu seperti apa Dan setiap hari bak kamar nanti itu harus dibersihkan Nggak harus setiap hari sih Paling nggak itu tiga hari sekali itu dibersihkan ya Duh seneng banget kan praktek kebidanan apalagi komunitas Yang paling seru itu memang komunitas Karena kita bakalan ketemu banyak tipe orang yang kita hadapin Karena kita dikirim ke desa-desa pelosok ya Desa-desa yang belum berkembang Dan banyak banget sih yang ingin aku ceritakan Tapi ya durasinya makin lama dong Ya sedikit banyaknya ya Itulah pengalaman yang aku terima saat praktek Menyenangkan banget loh Memang praktek itu memang paling yang aku tunggu-tunggu Jadi manfaatkan praktek klinik atau praktek di masyarakat sebaik mungkin ya teman-teman Tapi jangan lalai lah Lalainya kenapa lalainya itu takutnya kalian itu males buat bikin laporan atau askep Nah itu kalau kalian males Nah nanti nilainya gimana gitu Meskipun kamu aktif Meskipun kalian baik di masyarakat Dan bagus dalam Pempromosian kesehatan pada masyarakat Tapi kalau nilai askep kalian jelek Atau kalian gak menguasai askep yang kalian buat Ya pasti nanti berdampak sama nilai kalian dong Kalian mau nilainya jelek Pastinya harus bagus Harus diseimbangin dengan kalian praktek yang bagus juga di masyarakat Dan setelah itu Setelah komunitas Kita tetap dikasih praktek ke tempat-tempat bidan Yang lebih senior Yang lebih mahir Atau bidan delima Yang ada di daerah jombang Itu kita lakukan lagi Terus menerus Jadi semester 3 Semester 4 Semester 5 Kita lakukan lagi praktek di bidan Karena kalau kita praktek di bidan Itu lebih fokus kan ya Jadi kita lebih tahu Gimana praktek bidan mandiri itu Dilakukan secara mandiri Gak ada bantuan siapapun Kita memberikan asuhan kebidanan tersebut Setelah kita praktek di bidan Kita bakalan diterjunin Ke rumah sakit tipe A Yang ada di Surabaya Namanya RSUD Dr. Sutomo Itu adalah praktek terakhir yang aku lakukan Selama kuliah Dan itu adalah yang paling amazing Amazing Luar biasa gitu Kenapa luar biasa? Karena saat itu aku ditempatkan di poli penyakit kandungan Jadi semua penyakit kandungan itu ada di situ Kenapa semua penyakit kandungan di situ? Iya karena di rumah sakit tipe B Itu gak bisa melakukan Seperti fisioterapi, kemoterapi Itu mereka gak bisa melakukan di rumah sakit tipe B Jadi mereka ngerujuk ke rumah sakit tipe A Yang ada di Dr. Sutomo Nah Dr. Sutomo itu adalah Rujukan dari rumah sakit di bagian timur Setelah dua minggu aku berada di poli penyakit kandungan Aku pindah ke ruang rawat inap Untuk penyakit kandungan juga Dan ternyata itu adalah tempat di mana Budi aku, almarku juga pernah dirawat di situ Jadi semua macam penyakit kandungan juga ada di situ Jadi kita diberi kesempatan untuk belajar Untuk memberi asuhan kebidanan pada wanita-wanita yang ada di situ Jadi kita itu ngerasa Gimana ya Ikut Ikut sedih gitu Ngerasain Ternyata gini banget ya Penyakit wanita itu memang membahayakan banget Satu bulan berada di RSUD Dr. Sutomo Kita balik pastinya ya Balik ke kampus Balik ke asrama Dan kita ditunggu oleh beberapa tugas yang sangat besar Yang sangat menentukan Kita di akhir ujian ini Yaitu tugas akhirnya itu Laporan tugas akhir ya KTI ya Biasanya itu Jadi saran dari aku buat adik-adik semua Kalau kepingin lulus dengan IPK yang bagus Kalian harus benar-benar kerjakan KTI ini secara sungguh-sungguh gitu Karena KTI itu kan SKSnya lebih bagus Apa lebih tinggi Lebih banyak daripada SKS mata kuliah yang lain Selain untuk KTI kamu harus bagus nilainya Tips pribadi dari aku ya Jadi lihat SKS yang ada di setiap mata kuliah yang kamu ambil Itu SKS yang paling tinggi mana? Nah SKS yang paling tinggi itu biasanya 4 Ada yang 4 ada 5 Yang setahu aku yang paling tinggi itu Itu nilai kalian harus bagus Harus A Harus A Karena kalau nilai kalian B min C plus atau C min Itu nilai nggak banget gitu Kalau seandainya kalian itu di SKS Yang paling banyak gitu 4 atau 3 atau 5 Itu jangan sampai nilai kalian itu C atau B min Atau ya B min Kalau kalian nilainya itu jelek Kalau SKS yang paling tinggi kalian jelek Kalian nggak bisa ngangkat nilai-nilai kalian yang Ada yang C banyak itu gitu Jadi lebih baik gimana gitu Ya lebih baiknya sih semua SKS nilai kamu A ya A atau B ya Tapi nggak menutup kemungkinan ada kan ya yang C Untuk nilai C itu kalau bisa jangan SKS yang besar gitu Kalau bisa yang kecil aja Karena itu membuat IP kita semakin jelek Kalau seandainya nilai kita C di SKS yang besar Jadi buat kalian yang merasa Aduh kuliahnya Kebidanan ini sulit banget gitu Udah deh jangan pikiran itu Jadi mantepin diri sendiri dulu Dan juga kedua orang tua kalian mau kuliah di mana Ini sih sesuai pengalaman yang aku lakuin ya IPK aku sih di atas 3,25 Di atas 3,25 Dengan trik yang aku kasihkan tadi Jadi SKS yang tinggi itu kalian harus nilainya A atau minimal B B plus minimal B plus ya Kalau seandainya untuk nilai yang kecil SKSnya kecil Kamu sih nggak masalah di nilainya C gitu Tapi jangan sampai C men ya Harus C plus minimal C plus Jadi kalau seandainya nilai SKS kamu itu nilainya A semua Itu bisa mengangkat nilai SKS yang kecil dengan nilai kamu yang C itu tadi Oke itu adalah trik supaya IPK kalian saat lulus bisa di atas 3,00 ya Dan juga itu adalah semua share pengalaman aku selama aku sekolah di Kebidanan Memang sedikit banyak agak lupa sih karena memang aku lulusan tahun 2012 Jadi maaf kalau seandainya ada yang salah bisa diperbaiki Monggo kalau kalian mau menambahkan di kolom komentar Boleh, boleh banget pastinya Dan see you Terima kasih udah nonton video aku kali ini Jangan lupa subscribe channel youtube aku Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini